Pertemuan Rahasia Choco Roti baru saja matang. Apa hidup yang panas lebih menarik daripada pernikahan yang bahagia? Itu adalah misteri. Mungkin menjadi lajang itu nikah, tapi mereka akan menyesalinya. Benar sekali. Dan kau, apa alasanmu? Di usiamu seharusnya kau punya suami dan anak. Choco, kau sudah menangkan apa? Aku menang undian sebuah acara untuk Catcake. Acara musikal baru paling terkenal di Bradley. Wah, kedengarannya menyenangkan. Dengan siapa kau mau datang? Sendiri tentunya. Sendiri tentunya. Choco, ini masalah. Kau terlalu tua untuk tidak menikah. Ini, perkenalkan laki-laki ini. Namanya Bagel. Dia putra tetanggaku. Dia lulusan teratas di kelasnya, di NYB. Sumakaun Law. Dia anggota Madsa. Mereka hanya menerima par jenis. Bagel, seorang CEO termuda di Johnny Cake & Johnny Cake. Berpenghasilan 1 juta dolar setahun. Itu banyak sekali. Itu bukan apa-apa. Dia punya tubuh yang sempurna, tidak berlembang, semua karbo. Ahli main musik, lukis, juru masak. Choco, aku akan memperkenalkanmu padanya. Aku mau menikah dengannya. Kau harus menemuinya. Kau akan membayar dengan cara apa? Aku pergi dulu ya. Kau itu Chow Chow, iya kan? Siapa? Siapa kau? Nyonya Donut, tidak memberitahuku kau terlihat selesat ini. Namaku adalah... Oh, tidak. All in one. Aku adalah ekskutif yang dibicarakan semua orang. Inkarnasi sempurna. Namaku Bagel. Ada apa dengannya? Dia aneh. Kembali secepat itu, Choco. Kita akan bekerja lembur. Apa kau mau bergabung? Aku mendengar ulasan untuk Cat Cakes. Juga tidak sebagus itu. Ikutlah bersama kami. Sekarang begini adalah ulasan. Wow, aku bakal lebih tidak menyukai ini. Bagel, ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Bagaimana rasanya kau naik mobil denganku? Tidak apa-apa. Kursinya adalah kulit anak sapi yang lembut, pengeras suaranya edisi terbatas, musik sayang. Aku tahu suara itu. Chow Chow, kau pasti lapar, kan? Aku punya sisa makanan di kulkas. Tidak, sayang. Aku akan mengajakmu ke tempat berbintang lima. Aku perlu waktu sebulan untuk tidak memesan tempat ini. Wow, tempat ini luar biasa. Senang kau memperhatikan. Perlu waktu sebulan untuk memesan tempat ini. Apakah kau sudah menonton? Iya, harganya seribu dolar. Tidak, tidak. Semua yang aku pesan tidak ada di dalam menu, biar aku yang mengurus semuanya. Mereka mengenalku di sini. Tunggu, apa? Pelayan. Aku pesan yang biasa, ya. Baik, Pak. Apa ini? Ya, ya. Matang. Sempurna. Enak sekali, bukan? Kau bisa merasakan perbedaannya jika organik. Ya, kurasa enak. Tapi, kapan hidangan utamanya datang? Misalnya, stay? Tidak, tidak. Apakah kau sungguh-sungguh? Apakah kau tidak tahu bahwa makan daging itu yang membuat roti menjadi tidak sehat? Lagipula, daging panggang itu penuh dengan bahan kimia mematikan. Makan daging benar-benar bisa mengambil nyawamu. Dan roti isi daging itu benar-benar menyedihkan. Kenapa kau bicara seperti itu di restoran? Benar-benar kurang aja. Tidak bisa makan ini. Maafkan aku ya. Maaf ya. Benar-benar orang yang aneh. Tidak lagi. Apalagi sekarang? Siapa ini? Halo, sayang. Aku ada di depan rumahmu. Selamat pagi. Apa? Kenapa kau datang ke rumahku? Kita harus berolahraga. Ayo, kita berangkat. Kau mau ajak aku kemana? Meningkatkan metabolisme itu, cara terbaik agar tetap segar. Aku sudah merasakan daluh arsa 10 hari. Kalau kau terus bermalas-malasan seperti ini, berdasarkan perhitunganku, kau akan ke daluh arsa dalam waktu 27 hari. 27 hari? Kalau ingin tetap segar lebih lama, mulailah berlari. Kau. Diperlukan banyak cairan setelah berlari. Boleh saya catat pesanannya? Amerikano es dengan tambahan es ya? Tidak. Apa lagi sekarang? Kafein. Bahan utama dalam kopi membuatmu kehilangan vitamin D dan juga zat besi. Tolong, aku minta dua gelas jus kubi segar. Tentu. Bego. Aku mau kopi. Kau boleh memesan untuk dirimu saja. Cauk kau. Kau adalah muffin pertama yang pernah aku pesankan jus kubis. Di masa lalu, aku memesan jus bawang, jus jahe, dan aku menyimpan jus kubis segar yang ku persembahkan hanya untukmu, sayangku. Jika kau minum ini, aku tidak perlu lagi minum moccacino es atau apapun lagi. Joko, aku membawakan jus kubis untukmu. Tolong, jangan ganggu aku. Sayang, kau tahu seberapa cepat mobil balap ini, kan? Tidak. Dan aku tidak peduli. Joko, kenapa kau tidur saat jam kerja? Syukurlah hanya mimpi. Sayangku, kau pasti belum pernah melihat bagel yang punya protein sebanyak ini. Nilai ku dari NYB. Seluruhnya as setiap semester. Pantuk. Lihatlah kantorku. Sangat bagus, kan? Ketika masih muda dedak. Benar-benar payah. Dengar ya, Beagle. Kau pikir kau itu siapa? Berhenti mengirimiku pesan saat aku sedang bekerja. Jangan pernah menelponku lagi. Cakau! Aku sangat bersalah. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon padamu. Bagaimana dia bisa ksingi? Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu, sayang. Kursi paling depan untuk Phantom of the Office di Breathway. Apa kau suka pertunjukan musikal? Aku tidak tahu pergi denganmu! Apa? Tapi tiket ini mustahil untuk didapatkan. Aku tahu kau sangat menyukai Breathway. Kubohon. Tolong. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Oh, nanti kau akan lihat. Pertunjukan baru akan dibulai. Hari yang berat lagi di kantor. Yang aku inginkan adalah menikmati hidup sebagai Muffin Lajang. Aku sudah menabung untuk perjalanan ini. Pasti akan sangat menyenangkan. Kau yakin ini Phantom of the Office? Shh! Nikmati saja. Sayang, kau mau kemana? Oh, Beagle? Kau makin sendirian, menonton film sendirian, dan pergi libur sendirian. Bagaimana kau bisa bahagia seperti ini? Kau tidak perlu sendirian lagi. Kau akan mempunyai aku. Aku kaya dan tampan dan milikmu. Buatlah aku menjadi Beagle paling bahagia di Bekri Town. Oh, Beagle. Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Oh, Cokok. Oh, Beagle. Bravo! Bravo! Cokok, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah siap untuk masa depan kita? Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Buatlah aku menjadi Beagle yang... Oh, oh, oh. Itu adalah yang terakhir. Dia pikir dia itu siapa. Kakao, kemohon. Kakao, tunggu. Namaku Cokok. Bukan Kau-Kau. Bukan Kau. Kakao, jangan pergi. Apa kau takut kau menganggap aku terlalu baik untukmu? Enak saja. Aku mau makan daging, tidak pernah olahraga, dan minum kopi setiap hari. Oh, tidak, tidak. Jangan, Koko. Jangan menyerah dulu. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kau menganggap dirimu lebih baik daripada semua orang? Koko sedang apa? Wilt, apa yang kau pakai? Ah, Beagle. Maafkan aku. Harusnya aku memberitahumu sejak dulu. Sebenarnya aku kekasih, Wilt. Dan ku harap... Apa? ...akhirnya kau mau meninggalkan aku sendiri sekarang. Oh, menurutmu dia pantas menjadi suami? Kenapa, Koko? Apakah kau sudah bahasi perempuan baik seperti kau harus bersama seorang yang kaya, tampan, dan cerdas seperti aku sebagai pasangan hidup, dan... Akhirnya, berakhir juga. Aku sudah membereskannya. Maafkan aku, Joko. Aku tidak tahu kau menganggapku seperti itu. Pasti sangat sulit bagimu. Tidak, Wilt. Bukan seperti itu. Aku hanya... Aku juga merasa seperti itu. Tapi aku dalam hubungan terikat dengan pekerjaan sekarang. Mungkin jika sudah dewasa dan menjadi tukang cukur yang hebat, nanti aku... Tadi Beagle, sekarang Wilt. Kenapa semua orang melakukan ini pada aku? Jururat penjelid. Terima kasih Curiosity. Untuk tugasnya... Terima kasih sudah menonton!